Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya Ardion Rizky Pramanaputra Namun gue yang hadir dalam video kali ini, mau gue absen Dari man saja asal daerahnya, tulis di kolom komentar ya, siapa tahu ada yang satu daerah, jadi bisa nambah sejuluran Nah ya untuk yang menonton video kali ini, saya doakan juga semoga sehat selalu, diberikan umur yang panjang, serta diberikan rezeki yang halal barukah Amin ya robbal alamin Nah kali ini saya sedang berada di terminal wisata desa Baklan Kerapyak, Kecamatan Kalimungu, Kabupaten Kudus Tempat parkir bus peziarah yang hendak menuju ke Sunan Kudus ya Nah disini saya ketemu dengan salah satu unit XP Warianto Yang sudah dibeli oleh PO Rizky Abadi Nah dulunya armada ini dirilis tahun 2013 Dengan bodinya jet bus HD Adiputro Bersasis Mercedes-Benz OH1626R Suspension Pakai livery The Unicorn putih abu-abu orange Dijadikan HR87 Nah waktu itu menjadi salah satu unit spesial Karena pertama kalinya PO Rizky Abadi Menghadirkan bus baru Dengan pintu kedua di tengah Dan toilet berada di tengah Nah awalnya HR87 ini bertugas di jalur Jepara Doyong Namun gak lama kemudian dipindah jalur ke Jepara Rawamangun ya Dan baru di tahun 2016 Itu pindah ke terminal baru Yaitu di Pulau Gebang dengan tujuan timurnya Tetap di Jepara Dan tahun 2018 armada ini pensiun dari divisi AKAP Jadi bertugas sekitar 5 tahunan ya Dan langsung dirombak jadi jet bus 2 plus HDD Di garasi sendiri waktu itu Namun belum selesai rombaknya HR87 ini Dipindah ke bodi bus 99 ya Dan dirombak ulang lagi Jadi bodi terbaru jet bus 3 plus HDD Vesley Voyager Pakai livery crystal element hitam orange Habis itu sempat bertugas di tim wisata kudus Jadi HW01 ya Yang kemudian setelah itu sold out ke PO Rafael Asal Lampung Nah lalu sempat ditawarkan untuk dijual lagi Berada di garasinya Citra Adilancar Dan sekarang unitnya sudah sold out Dimiliki oleh PO Risky Abadi Nah dulu sebelum dirombak itu Yang pakai livery seperti HR87 Ada crashnya yaitu HR90 Kebetulan sasisnya sama Mercy 1626 air suspension Yang sekarang unitnya sudah dimiliki oleh Zaki Buanatur Dan terakhir dirombak serta repaint Seperti ini Lalu ada HR106 Tapi pakai sasis Hino R26 Masih lifting ya Sekarang unitnya sudah dimiliki oleh Batu Mukti Putra Dan terakhir dirombak dan diripaint Jadi seperti ini Nah kemudian ada HR108 Crashnya HR106 yang tadi Untuk sekarang HR108 Masih tertidur pulas Di garasi pengging ya Nah sekarang kita lihat Kondisi HR87 Yang sekarang ini ya Nah oke ini dia unit Risky Abadi Yang dulunya Merupakan unit PO Haryanto HR87 Yang sudah dirubah dari basic Z1 ke Z3 plus Di bodyboost 99 ya Ini merupakan Z3 plus Fastly Voyager Pertama buatan bodyboost 99 Jadi ini topinya Tidak ada aliskrom Cuma di cat silver Biasa seperti ini Untuk bumpernya Seperti ini ya Buatan dari bodyboost 99 Dia pakai livery Crystal element Hitam Orange Seperti ini Dan untuk headlampnya Dia dikasih Mika gelap Seperti ini ya Nah ini Nama PO nya Risky Abadi Bagian tengah headlamp Tidak ada embosnya Ardiputro Karena ini unit Terombak ya Bagian bawahnya Bumper ada Winglet Terus untuk Variasinya Ada running tag Sama strobo ya Bagian atasnya Ada stikernya Pariwisata Mercy 1626 Dan stiker Z bus Z3 plus HDD Nah seperti ini Unitnya Kita lanjut ke Bagian samping Bagian sampingnya Masih Pakai livery PO Arianto Cuma untuk Ini Tulisan menara kudusnya Ditutup Ini ya Stiker hitam Jadi Tinggal Kelihatan Logo menara kudusnya Aja Untuk Velg depan belakang Di cat hitam ya Baut velgnya Ada 10 Karena ini unit Mercy Nah seperti ini Dulu ini Selendangnya Traveco Kemudian udah ganti Selendang Setra Geprek ya Dari Unit XAR 087 Ini Untuk stiker PO Arianto Masih ada juga Cuma udah Ditutup Stiker Hitam Dan diatasnya Diberi stiker Risky Abadi Nah ini Selendang Voyager Atau Gepreknya Bodi B199 Gen awal Itu belum ada List chrome Ya cuma Ini Seperti ini Bentuknya Bagian bawah Bagian bawah Dari bagasinya Ada Ini ya Stainless Besi Ini 1626 Asli Kalau dibuka Nanti bagasinya Udah tembus ya Karena Sasisnya Tipe Spaceframe Untuk Wayangnya Ini Ada outline Hitam Tetap Pakai Wayang Perkudoro Seperti ini Nah untuk Bagian belakang Juga masih ada Stikernya Batik Seperti ini Armadanya Untuk Suspensi Udaranya Dia di bawah Sasis Atau Tipe Narrow Nah ini Untuk Bagian Kisih-kisih Mesin Bagian Samping Dibentuk Alal Kukanya Sama Dengan Kaca Tapi Hasilnya JP3 Itu Udah Kotak Harusnya Untuk Kisih-kisih Mesin Bagian Sampingnya Dan Belakangnya Dia juga Pake Livery Crystal Element Stiker Pwariantonya Ditutup Terus Atasnya Diberi Stiker Risky Abadi Nah ini Basicnya HD Dibuat HDD Kisih-kisih Mesinnya Ada 4 2 Di Atas Dan 2 Di Cup Mesin Nah Seperti ini Bentuk Stoplamp Jet Bass 3 Untuk Muffler Bentuk Trapezium Yang Fungsi Cuma Bagian Kanannya Aja Bagian Bawah Juga Ada Winglet Untuk Platnya Masih Tangerang Kota B70 95 VGA Nah Seperti ini Masih ada Stiker Batik Dan Solawatnya Juga Ya Ini Unitnya Jadi Sudah Pindah Kepemilikan 2 kali Dari PO Haryanto Pertama Kali Dijual Ke Rafael Lampung Dan Terus Unit ini Pernah Ditawarkan Dijual Di Garasinya Citra Adilancar Dan Sekarang Sudah Diambil Oleh Risky Abadi Ini Ada Di Parkiran Sini Parkiran Utamanya Kalau Risky Abadi Tadi kan Parkir Di Yang Sebelah Kiosk Kiosk Ya Untuk Yang Disini Cuma Ada Unit Ini Yang Warna Toska Liverinya Ini Liveri Efisiensi Ya Platnya Juga Kebumen Mungkin Dulunya Ini X Efisiensi Lalu Yang Biru Ini Ada Wiratama Dari Ponorogo Terus Ada Kusuma Indah Dari Pati SR2 Hino RK Ini Cetra CB2 Plus Hino RK Juga Yang Ini Merci 1526 Milik Sumber Jaya Nah Seperti Ini Kondisi Di Terminal Wisata Sunan Kudus Sekali Ini Big Bus Yang Ada Di Parkiran Sebelah Cuma Ada Asna Trans Ini Yang Lagi Perbaikan Bagian Mesin Sama Unit SDM Trans Seperti X Selota GP3 Plus Hino RK Yang Liverinya Liverinya Ini Sama Persis Seperti HR 116 Yang Dibeli Dari Selota Juga Seperti Ini Persis Liverinya Nah Ya Untuk Nomor HR 87 Itu Sekarang Diisi Unit Lain Dengan Penambahan Angka Menjadi HR 087 Kebetulan Pake Sasi Sino R2 60 Masih Lifting Bodinya Z-Bus 13 HDD Fast Lift Rombak Body Bo 99 Unit Kebetulan Sekarang Lagi Ada Di Garasi Mau Repair Bodi Total Plus Repain Liveri Juga Ya Nah Kapan Kapan Kita Kupas Tuntas Juga Untuk HR 087 Nanti Progresnya Seperti Apa Di Garasi Ya Nah Mungkin Cukup Sekian Video Dari Saya Terima Kasih Bagi Yang Sudah Menonton Sampai Akhir Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Saya Juga Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Akhir Kata Saya Ngucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Yang Selanjutnya Terima Kasih Sampai 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 Sampai